Lalu seperti apa kondisi di Sumedang, Jawa Barat terkini? Pemirsa pasca gempa yang masih terjadi, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Husni Nursyaf, langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Selamat pagi, Husni. Bagaimana kondisi terkini pasca gempa susulan yang terjadi? Ya, Anggita, Pak. Saya sampaikan pasca gempa susulan yang terjadi pada malam kemarin, di Sumedang, Jawa Barat terkini pasien Sumedang menempatkan Tandar Dorat karena sebelumnya diperbolehkan untuk masuk, namun karena ada gempa susulan, para pasien tersebut terpaksa harus sekarang tinggal di Tandar Dorat. Ada sebanyak 60 pasien yang sekarang tinggal di Tandar Dorat, sebagian tinggal di ruangan yang di lantai bawah yang kondisinya atau ruangannya masih aman. Anggi. Baik, Husni, jadi untuk pagi hari ini ketika kemarin sempat rumah sakit ini dinyatakan aman, begitu ya, asesmen dari BNPB. Ketika terjadi gempa susulan lagi, bagaimana kondisi rumah sakit? Apakah tetap dinyatakan aman? Nah, untuk sekarang bahwa kondisi rumah sakit masih tetap aman, namun untuk lantai yang parah, itu di lantai 7 lantai dan lantai 6 itu masih belum bisa ditempati karena belum untuk dari tim BNPB juga belum ada pengecekan secara langsung, namun untuk lantai bawah masih bisa ditempati dan beberapa pasien juga sekarang masih bertahan di Tandar Dorat karena dikhawatirkan akan kembali ada masih trauma dan dikhawatirkan ada kembali gempa susulan. Anggi. Baik, Husni, kemudian apa upaya penanganan terhadap kerusakan yang terjadi baik itu yang terjadi di rumah sakit atau di rumah-rumah warga, Husni? Ya, upaya penanganan terhadap kerusakan masih pendataan. Sekarangnya, pukul 11 siang ini, siap dari PNPB akan melakukan jumpes terkait berapa kerusakan karena sebelumnya ada sebanyak 138 rumah rusak ringan dan 110 rumah rusak parah. Namun pasca gempa kembali yang kembali terjadi ada di dua kecepatan, itu kecepatan Tanjung Mendaap dan di kecepatan Tanjung Kerta ada dari beberapa pidua matir banyak puluhan rumah yang hancur akibat gempa susulan tersebut. Anggi. Baik, Husni, jadi tadi malam ini sudah ada gempa susulan begitu ya. Bagaimana komunikasi dengan Pemda ke masyarakat bahwa ada imbauankah atau misalnya kemanakah mereka harus pergi ketika nanti ada gempa susulan lagi, Husni? Dari Pemda Semedang belum ada update terbaru terkait kemarin malam gempa karena sampai saat ini kita rekan-rekan dan masih menunggu terkait data-data update sekarang Rencananya pukul 11 nanti dari Pemda Semedang langsung akan melakukan pendataan Namun ada beberapa ruaga yang mengungsi secara pribadi ataupun mereka membangun tenda-tenda sementara di halaman rumah-rumah mereka. Anggi. Baik, Husni, hari ini informasinya Menteri Sosial akan datang langsung ke sana, ke Semedang. Bagaimana jadwal kedatangannya akan jam berapa dan kira-kira apa saja yang nanti akan ditinjau? Ya, rencananya Menteri Sosial akan datang ke sini, Menteri Sosial akan meninjau langsung ke rumah sakit selain itu akan memantau ke beberapa kecamatan yang kondisinya ruksak parah proses ruksak parah akibat gempa tersebut Menteri Sosial sendiri untuk meninjau langsung atau kedepannya karena sekarang Menteri Sosial juga sudah membangun tenda-tenda dorat ada dapur umum untuk warga-warga yang mengungsi di halaman rumahnya. Anggi. Baik, Husni Nusyaf melaporkan dari Yesu Medang. Kami akan terus update perkembangan di sana dan semoga semuanya juga baik-baik saja. Terima kasih, Husni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.